Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah semoga kalian dalam keadaan sehat dan afiat ya Hari ini Ustadzah akan menyampaikan materi tentang interaksi sosial Nah apa itu yang dimaksud interaksi sosial Dan apa saja tujuannya Nah simak baik-baik video dari Ustadzah ya Pengertian interaksi sosial Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis Yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu Kelompok dengan kelompok Ataupun individu dengan kelompok Ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial Yakni kontak sosial dan komunikasi Kontak sosial merupakan bertemunya dua pihak atau lebih Secara fisik baik tanpa alat maupun dengan alat Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang Sehingga pesan dapat diterima dan dipahami Contoh interaksi antara individu Siswa bertanya kepada guru tentang materi pembelajaran Kedua menolong teman yang sedang kesulitan Contoh interaksi antara individu dengan kelompok Yaitu orang berpidato di depan banyak orang Kemudian presiden dengan rakyatnya Tujuan interaksi sosial Pertama untuk menjalin hubungan baik Kedua untuk menjalin hubungan usaha atau perdagangan Dan ketiga untuk melakukan dan membangun kerjasama Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai Nah sekarang tugas kalian mengerjakan tugas yang ada di modul 4 Nah sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!